Penemuan harta karun di Lumpur Lapindo Apa kabar Lumpur Lapindo? Banjir Lumpur Panas di Sidoarjo yang lebih dikenal dengan nama Lumpur Lapindo adalah peristiwa menyempurnya Lumpur Panas di lokasi pengeboran PT. Labindo Brantas Incorporation. 16 tahun yang lalu, tepatnya 29 Mei 2006, semburan itu berasal dari sumur Banjar 1 Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Bagian dari kegiatan pengeboran eksploitasi gas Blok Brantas. Semburan Lumpur Panas disertai gas terus membesar dan meluas selama beberapa bulan hingga menenggelamkan pemukiman, pertanian, industri di tiga kejamatan dan sepanjang 4 desa di lahan seluas 400 hektare terdampak langsung dari semburan Lumpur Panas itu. Total korban disenyalir mencapai 45.000 jiwa yang harus kehilangan tempat tinggal. Pada 2008, Lumpur tersebut terus membesar hingga mengeluarkan 100.000 meter kubik perharinya. Bahkan pada 2010, semburan sudah meluas hingga Jalan Raya Porong Sidoarjo. Belakangan ini, Lumpur Lapindo menjadi perbincangan setelah Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan adanya potensi mineral super langka yang bernama Logam Tanah Jarang atau LTC. Dan sangking lakanya, LTC ini disebut-sebut lebih mahal dibandingkan dengan emas dan platina. Logam ini diperkirakan seharga 1,7 miliar per ton. Selain itu, ada juga kandungan logam lainnya yang termasuk Logam Strictly Raw Material atau CRM. CRM yang terkandung di kawasan ini berupa Lithium atau Li dan Trosium atau SR. Lithium sendiri merupakan salah satu mineral penting sebagai bahan baku komponen teknologi masa depan. Salah satunya adalah baterai. Mungkin nilai yang disebut dibalik bencana pasti ada hikmahnya. Kita doakan saja semoga logam tersebut bermanfaat bagi umat manusia dan berkah bagi masyarakat Indonesia pada khususnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!